Terima kasih 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 Arief Arief Ibu lihat bayi gak? Pake baju merah Pake topi merah Tadi disitu Barusan aja Barusan Arief 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 Aku udah keliling-keliling taman, sampai ke sekitar taman juga. Nggak dapat dia nggak ada di mana-mana sih. Aku mesti gimana? Aku nggak mungkin ngomong sama Nadia atau orang-orang rumah. Mereka bisa panik kalau denger masalah ini. Eh, diam! Kepantin juga nih ntar. Eh, bisa diam, kasih. Berisik, tau nggak? Dibu! Ayo, diam! Ayo, diam! Iya, bos! Oke, bos, semua beris, bos! Oke, bos! Siap! Oke! Lut, Luna mana? Kamu nggak ngeliat Luna? Dari tadi aku teleponin, tapi nggak diangkat teleponnya. Tadi Kak Luna lagi ngajak Arief jalan-jalan ke taman. Tapi kenapa dia nggak ngangkat telepon aku ya? Masa sih? Mungkin nggak denger kali. Coba aku yang teleponnya. Ya, boleh. Arief, kamu di mana sih, Rief? Tadi ya, lagi aku pasti ngomong apa sama Nadia? Aku nggak mungkin bilang anaknya hilang, kan? Kak, diangkat-angkat juga. Yaudah deh, biar aku jemput. Takutnya kemalaman. Di taman mana sih? Aku tahu tempat, Eko. Aku ikut, ya. Aku ikut jemput Kak Luna. Boleh. Yuk. Kak Luna di mana, ya? Kita, Kak? Itu loh. Anak! Anak! Anak, apa-apa, Pak? Kak! Arief mana? Arief mana, Kak? Tadi. Tadi yang... Aku pengen beli mainan buat Arief. Terus masa aku lihat, Ariefnya udah seada. Apa? Ariefnya hilang. Aku udah cari kemana-mana. Nggak ketemu. Nad, maaf, Nad. Aku... Baik. Arief. Arief, Pak, aku hilang. Hilang, Kak, hilang. Arief! Arief! Nat! Nadia! Kamu terus dulu. Aku kenal. Lep! Arief! Arief! Arief, kamu di mana, sayang? Arief! 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 Ibu, pulih. Terus kecil, atas saya. Arief! 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 Arief, kamu di mana, nak? Arief! Arief! Arief, kamu di mana, Arief? Nad, Nad, kamu tenang dulu, Nad. Bentar juga, Arief. Kamu tenang, ya. Gimana aku bisa tenang, kau? Anakku sendiri. Yuk. Aku mau cari Arief. Oh, nggak bisa. iya, 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 aku ngerti, tapi kalau misalkan kamu tenang, kita bisa cari Arief pelan-pelan, ya. Sabar sama. Arief! Arief! Nad! Halo, Kak Bayu. Van, lu di mana, Van? Arief, Illa. Apa? Illa? Iya, kemudian sekarang juga lu ke taman. Nadia kalut banget. Gua minta sekarang juga lu ke taman. Gua tunggu. Stuff, Rosio. Iya, 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 gue segera ke sana, ya. Yuk. Kamu mau kemana, sih? Guru-guru banget. Mi, Arief ilang, Mi. Oh, iya? Bagus dong. Jadi kamu sekarang nggak terganggu lagi sama anaknya Nadia? Mi, kok ngomong kayak gitu, sih, Mi? Keadaan lagi kayak gini. Kok malah ngomong sembarangan, sih? Eh, tapi kan bener apa yang Mami bilang, kan? Kamu kan pernah bilang sama Mami, kamu pengen banget punya anak dari Nadia. Dan sekarang Arief ilang. Jadi Nadia nggak punya alasan lagi untuk menolak kemauan kamu. Dan kamu bisa melaksanakan rencana kamu. Iya, kan? Mi, Mami harus tahu. Aku sayang banget sama Arief dan aku nggak mau kehilangan dia. Yifan, kenapa tanda? Tanda, kok kayaknya mukanya panik gitu, buru-buru keluar? Oh, itu. Arief hilang. Hah? Hilang? Tapi kok, tanda kayaknya biasa aja nggak ada panik-paniknya sama sekali? Ngapain tanda panik? Arief itu bukan cucunya tanda. Dia itu anaknya Krishna. Anaknya Krishna? Kok, kok bisa? Tapi Krishna itu? Memang aneh ya? Kamu tahu, di rumah ini banyak sekali hal yang aneh. Pelan-pelan kamu pasti akan tahu juga semua hal yang aneh di rumah ini. Ternyata semakin hari rumah ini memberikan begitu banyak kejutan. Benar-benar menyenangkan. Kaluna, di mana kakak taruh Arief? Kenapa Arief bisa hilang? Kenapa sih? Kenapa kakak ceroboh banget? Kenapa kakak ninggalin Arief gitu aja? Kenapa kakak jagain Arief? Nadia, mendingan sekarang kamu tenang ya. Kamu juga tenang ya, Sarah. Kalau kita nggak tenang, gimana kita bisa percaya masalah? Pikiran kita nggak jernih. Ya? Gimana? Udah ada kabar soal Arief? Belum, Pak. Arief sampai sekarang belum ketemu. Mendingan sekarang juga lo bawa Nadia pulang. Terus lo jangan lupa kantor polisi, lo laporin tentang kehilangannya Arief. Pan. Pan Arief hilang. Ini semua gara-gara kaluna karena dia nggak ngejagain Arief. Iya, iya kamu. Kamu jangan nangis ya. Aku yakin polisi bisa namain Arief kok. Nadia, kita pulang dulu. Zia benar-benar gadis yang sangat baik dan sangat peduli sama orang lain. Anda saja, Bayu, bertemu Zia lebih dulu sebelum dia bertemu Luna. Tuhan yang tahu ku cintakan Lola? Kamu kenapa, nak? Kenapa kamu nangis? Sayang, kau masuk aja ke kamar. Kamu jatuh hati, ya? Biar aku jelasin. Nadia, kamu kenapa pulang juga nangis? Ada apa sih sebenarnya? Tapi... Arief... Arief hilang. Arief hilang! Kok bisa begini sih? Dia hilang di mana? Jadi gini ceritanya, Om. Tadi Luna ngajak Arief untuk bermain-main di taman. Terus Luna tinggalin Arief sebentar untuk membeli mainan. Tapi jaraknya itu gak jauh, Om. Jaraknya dekat. Terus begitu Luna balik lagi untuk nyamperin Arief. Ternyata Arief udah gak ada lagi di stroller. Itu semua gak sengaja, Om. Teroboh banget sih. Jagain Arief aja gak bisa. Pantes aja Luna gak bisa punya anak. Tante. Tapi bener kan, Pi? Dari dulu kan Luna emang suka ceroboh. Bukti waktu hamil aja. Dia gak bisa kan jaga kandungannya. Ma. Apa sih? Emang gitu kan? Apa sih? Bener-bener dia mulu kan? Capek. Dengar semuanya ya. Kita semua khawatir sama keadaan Arief. Saya juga khawatir. Tapi saya tahu pasti, Luna pasti tidak bermaksud untuk menghilangkan Arief. Luna gak salah. Jadi jangan ada yang menyalahkan Luna. Pak. Pak. Papa ingat kan? Selama ini kan Mama selalu bilang sama Papa. Kalau Luna itu perempuan pembawa sial. Mama rasa sekarang semua ucapan Mama itu terbukti benar. Sekarang Papa lihat sendiri kan? Keluarga kita tertimpa masalah lagi. Luna menghilangkan keponakannya sendiri. Mama rasakan dulu kalau kita gak pernah seperti ini, Pak. Kita selalu bahagia. Rukun. Gak pernah ada masalah. Tapi semenjak Luna masuk ke dalam keluarga kita. Masa air mali selalu panas. Selalu aja ada masalah. Papa. Papa rasain gak sih, Pak? Keluarga kita selalu tertimpa kasihnya demi kesialan. Iya kan? Masuk. Maaf, saya sudah mengganggu kalian. Tapi tadi saya gak sengaja mendengar omongan Seruni. Dan menurut saya, apa yang dikatakan Seruni itu benar. Luna memang membawa sial buat keluarga kita. Saya berharap saya bisa mengusir Luna dari rumah ini. Karena dia sudah menghilangkan cucu saya, Arief. Tapi sepertinya hal itu gak bisa merubah keadaan. Arief tetap hilang. Dan kalian semua gak setuju kalau Luna pergi dari rumah ini. Karena kalian semua yakin, Bo Luna gak bersalah. Maaf, Pak. Maaf ya sebelumnya. Aku sama sekali gak punya maksud ikut campur. Cuma menurut aku sekarang ini keadaannya gawat. Kita harus cepat membantu Nadia untuk mencari Arief. Ya... Walaupun aku sendiri sebenarnya gak yakin sih... Apakah Arief itu bisa ditemuin atau enggak. Soalnya sekarang ini kan penculikan anak lagi marak banget, mah. Anak itu diculit terus langsung dijual ke luar negeri. Tapi... Menurut aku sekarang ini Nadia paling butuh support dari kita. Ya... Apa yang kamu katakan itu benar. Papa setuju dengan pendapat kamu. Ya... Nah, kita menyalahkan Luna untuk saat ini. Kalau gitu... Kita harus secepatnya cari jalan keluar. Tapi sebelumnya... Kita harus menghibur Nadia dulu. Zia benar-benar gadis yang sangat baik dan sangat peduli sama orang lain. Anda saja Bayu bertemu Zia lebih dulu sebelum dia bertemu Luna. Pasti akan beda keadaannya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya... Aku minta kamu jangan nangis terus. Ini gak akan nyelesai masalah. Dan kamu jangan nyalain diri kamu sendiri. Gimana aku gak nangis, Bayu? Ini semua salah. Aku-aku yang bawa Arief ke taman. Aku yang udah gila-ginar Arief. Aku... Aku gak ngerti. Seandainya aja aku tadi gendong dia pas aku beli mainan. Dan aku gak ceroboh pas si Ariefnya masih ada di situ. Kejadian itu semua begitu cepat, Bayu. Aku tuh gak tahu siapa yang ngambil Arief dan bawa dia pergi. Iya, iya sayang. Tapi kan itu semua udah lewat. Sekarang yang penting kamu jangan nyalahin diri kamu terus-terus. Yang penting sekarang kita harus kerjasama dan aku yakin. Arief pasti bakal kembali lagi ke keluarga kita. Kamu jangan sedikit kayak gini terus. Ini tuh semua salah aku. Aku yang ngajak Arief. Aku yang udah bikin Arief hilang. Ini semua tuh salah aku, Bayu. Iya sayang, aku ngerti. Tapi yang penting sekarang kamu jangan nangis terus kayak gini dong. Kalau kamu nangis gimana cara kita nyelesaikan masalah? Kita gak bisa mikir jernih, kan? Aku bener-bener rasa bersalah, Bayu. Aku... Aku gak ngerti kalau sampai kita gak bisa nemuin Arief. Gimana aku mau ngadepin Nadia? Dia pasti benci banget sama aku. Enggak, enggak sayang. Ini kamu deket aku. Itu sama sekali gak benar. Kita harus berpikir positif. Kita harus yakin. Kalau Arief pasti bakal kembali. Ya. Kita pasti bisa kamu hadapi ini semua. Aku ada selalu di samping kamu. Jangan nangis lagi, ya. Ya. Dan sekarang aku gak mau nganggap kakak sebagai kakakku sendiri. Ivan. Kamu ngapain diam-diam aja di sini? Seharusnya kamu keluar cari anak kita. Kita hilang. Ya, Nat. Tadi kan kita udah ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan Arief. Jadi sebaiknya kita tunggu aja kabar dari polisi, ya. Kamu bisa santai-santai. Kamu gak khawatir kalau Arief hilang. Aku tahu kenapa. Karena Arief bukan anak kandung kamu, ya, kan? Makanya kamu gak khawatir kalau dia hilang. Nadia itu gak benar. Kok kamu malah ngomong kayak gitu, sih? Aku sayang banget kalian sama Arief. Aku juga udah berusaha untuk menyari dia. Aku juga gak mau kehilangan dia, kali, sayang. Nadia, seharusnya kita tuh bersatu untuk mencari Arief. Bukannya saling menyalahkan dan bertengkar kayak gini. Kamu yang tegar ya, kamu harus kuat. Lebih baik kita tuh berdoa. Dan kamu harus percaya sama Allah. Dia pasti menyertai langkah kita. Dan secepatnya kita bakal dikasih jalan untuk nemuin Arief, ya. Kamu dari mana, sih? Tengah malam begini baru pulang. Bukan nyariin anak kamu yang hilang. Maksud Tante? Arief hilang. Sampai sekarang gak ketemu. Kamu, ya. Ayah kandungnya malah gak tahu sama sekali. Arief hilang. Hah? Nadia? Gimana karir Nadia tuh? Dia pasti sedih banget, kan? Bercuma kamu ketemu Nadia. Kamu gak akan dapat apa-apa. Nadia sendiri gak tahu Arief ada di mana. Semua ini karena Luna. Luna yang sudah teledor gak menjaga Arief dengan baik. Aku kecewa sama kakak. Dan sekarang aku gak mau anggap kakak sebagai kakakku sendiri. Aku ditipin Arief karena aku peduli sama kakak. Karena aku ngeliat kakak kasian. Karena aku tuh habis kehilangan anaknya. Tapi ternyata kakak gak bisa gak jaga Arief. Kakak malah hilangin dia. Mungkin ini sebabnya Tuhan ngambil anak kakak dari kakak. Aku gak tahu gimana jadinya kalau kakak bener-bener punya anak. Nadia. Kamu emosi sih, Bon. Tapi tolong jaga ucapan kamu. Kenapa? Aku nih ngomong apa adanya. Ini semua karena kecerubahannya Kak Luna. Kalau gak Arief gak akan hilang kayak gini. Nadia, tolong dengar. Ini semua Luna lakuin. Tanpa disengaja. Bukan Luna sengaja ngilangin Arief gitu aja. Kau bisa mabuk kayak gitu sekarang karena kamu gak tahu gimana rasanya kehilangan seorang anak. Aku yang kehilangan anak aku bukan ya Kak Luna. Kak Bayu, lo gak bisa terus-terusan belain Kak Luna. Sekarang udah jelas-jelas kan kalau Kak Luna yang salah. Aku ngerti, Fah. Tapi yang namanya masalah dalam hidup itu selalu ada, Fah. Dan gimana caranya kita untuk menghadapi itu. Gua bukan yang ngebelah Luna. Tapi Luna ngelakuin itu karena Luna gak sengaja, Fah. Kau hargai Luna. Drama ini benar-benar menghibur. Oh, Tante senang banget sama semua kekacauan ini ya, Tante ya. Abis, apa lagi dong? Arief hilang. Ayah kandungnya diam aja kamu mencari. Sementara ibunya bertengkar. Lucu kan? Terus sekarang menurut Tante aku harus gimana? Aku harus cari Arief tengah malam kayak gini. Sementara aku gak tahu Arief dimana. Iya. Terserah kamu aja. Kamu kan ayahnya Arief. Eh, Tante aku peringatin satu hal ya. Bagaimanapun cara Tante menghasut aku, aku gak akan pernah terhasut. Karena aku tahu semua permainan Tante. Kita lihat aja Krishna. Seberapa jauh kamu mengenal Tante. Tante yang tahu ku cintakan. Ma, aku udah melakukan kesalahan besar karena aku ditipin Arief di Kaluna. Sekarang Arief hilang. Aku gak tahu dia ada dimana. Aku gak tahu anakku ada dimana. Aku gak tahu keadaan dia gimana sekarang. Apa dia apa. Dia ngantuk, dia haus. Aku gak tahu. Nat, kamu kok ngomongnya kasar gitu sih sama Kaluna? Kamu lupa ya? Selama ini Kaluna tuh nolong kamu terus. Masa cuma karena masalah ini ngerusak tali persaudaraan kita sih? Kasian dong sama Kaluna. Dia kan udah banyak masalah. Wah, jangan pernah kamu bicara seperti itu. Kamu gak tahu gimana rasa yang mengandung selama sembilan bulan dan melahirkan. Kamu udah ngilangin Arief. Aku gak patut semara sama dia. Kamu gak tahu gimana rasa yang kehilangan seorang anak. Kamu gak tahu. Karena kamu belum punya anak. Ya, 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 ya. Udah, ya, ya. Kamu sabar ya. Pak. Mama fikir-fikir. Mungkin lebih baik kalau Zia sama Ba itu kita nikahkan secepatnya, Pak. Mama ini ngomong apa sih? Kita semua lagi kebingungan anaknya Nadia itu hilang. Bisa-bisanya Mama bicara seperti itu. Papa ini kenapa sih? Marah-marah terus? Maksud Mama itu bukan sekarang, tapi nanti. Kalau anaknya dia udah ketemu. Maksudnya emosi aja. Zia sih emang belum pernah ngebahas soal pernikahan. Tapi Papa tahu juga kan. Di masyarakat kita itu, Pak. Kalau perempuan melahirkan anak dan dia belum menikah. Itu bisa dicep sebagai perempuan yang gak baik. Dan anaknya bisa disebut sebagai anak haram. Yang Papa mau apa? Cucu kita disebut anak haram? Hah? Mama benar juga sih. Tapi Apa Mama yakin anak yang dikandung Zia itu anaknya Bayu? Papa ini gimana sih, Pak? Kalau bukan anak Bayu terus anak siapa. Papa juga tahu kan Zia sama Bayu itu pernah mau menikah. Ya pasti anak Bayu lah. Aku hari ini boleh ikut berangkat bareng Om gak? Em, boleh. Soalnya Bayu sama Luna hari ini gak pergi ke kantor. Oke, ya. Makasih ya Om. Pak. Pak, Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti, berhenti, berhenti. Arief! Arief! Arief. Arief! Tunggu! Hah? Bayi siapa itu kamu bawa? Ini bayi saya. Bohong. Ada apa, Cik? Om, om ini Arief, om. Arief. Arief, bro. Ya. Kamu nulis, cucu saya ya? Ampun, Pak. Ampun, ampun. Ngaku kamu, yang kamu gendong tadi itu cucu saya. Kamu ngaku, kenapa kamu ambil dia? Atau saya lapor kamu kebursi. Ampun, Pak. Saya hanya menemukan bayi itu di taman. Bohong. Waktu itu dia sedang menangis. Saya gendong aja. Dan saya sudah panggil ibunya, tapi tidak ada yang datang. Saya gendong aja, Pak. Awas kalau kamu bohong, ya. Kenapa lu mau cincu itu? Kamu dengar ya. Lain kali kalau kamu ketemu bayi seperti itu, kamu lapor sama polisi. Ngerti? Ya, saya ngerti, Pak. Iya, Pak. Karena kalau kamu nggak lapor, kamu akan dituduh menculik. Ngerti kamu? Iya, saya mau ngerti, Pak. Diam sini. Ingat yang saya bilang. Ini buat kamu. Terima kasih, Pak. Terima. Terima kasih, Pak. Terima. Terima. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu, Zia langsung turun dan merebut bayi itu dari penyusat waktu itu. Zia, terima kasih ya. Zia, aku... Aku nggak tahu caranya untuk berterima kasih sama kamu. Mungkin kalau nggak ada kamu, sampai sekarang Arfi nggak bakal ditemuin. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya nggak tahu gimana cara untuk membalas semuanya, Zia. Udahlah, kamu nggak usah berterima kasih sama aku. Nggak usah sungkan. Aku bahagia banget kalau semua orang di rumah ini bahagia. Zia, kami beruntung ada kamu di rumah ini. Iya, Zia. Semenjak ada kamu, rumah ini penuh dengan kebahagiaan. Sepertinya aura buruk di rumah ini sudah mulai hilang. Semua berkat kamu. Kurang ajar, kenapa Arief bisa kembali ke rumah ini? Ini benar-benar suatu hal yang menyebalkan. Tante? Tante Leah kenapa? Kok kelihatannya mukanya sedih banget sih? Emangnya Tante nggak senang ya kalau Arief udah kembali ke rumah? Nggak kok, Tante nggak sedih. Cuma tadinya Tante berpikir kalau Arief hilang, Ivan masih punya kesempatan untuk mendapatkan anak dari Nadia. Dengan begitu, Tante bisa mengurus dan bermain dengan cucu kandung Tante. Tapi sepertinya semuanya akan kembali tertunda. Saya tahu gerak kerikamu, dan saya yakin kamu dalam diri semua ini. Eh, apa jelasan nuduh ya? Papa, an*****. Tuhan yang tahu ku cintakan. Terima kasih telah menonton! Belakangan ini banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah ini. Kayaknya deh nggak beres. Tiba-tiba aja Arief diculik. Terus hari ini ditemuin. Udah gitu yang nemuin Arief bukan polisi, tapi Zia. Jangan-jangan Zia ada hubungannya sama penculikan ini. Iya, soalnya sejak Arief diculik, semua orang di rumah ini jadi benci sama aku dan jadi baik sama Zia. Iya, dia pasti ada dibalik semua ini. Iya, Zia pasti ada dibalik semua ini. Mendingan aku coba ngomong sama Bayu. Karena cuma Bayu di rumah ini yang percaya sama aku dan ngerti keadaan. Terima kasih telah menonton! Tidak, tidak sampai. Tidak, tidak sampai. Mana Bayu di rumah ini? Tidak, tidak sampai. Tadinya gue pikir lu ngelakuin ini semua untuk memeras keluarga baik. Tidak, ternyata gue salah dulu. Sebenarnya, untuk apa lo ngelakuin ini semua? Lo gak sebaik tanya deh. Lo gak usah aku campur urusan gue ya? Lo urusan ya, urusan lo sendiri. Yang penting kan nitingnya lo udah gue barin, dan tugas lo udah selesai. Jadi, lo gak sebaik tanya deh. Oke, oke. Gue sangat senang bekerja sama dengan lo. Kalau lo butuh bantuan gue lagi, tinggal telpon aja gue. Selama bayaran lo memuaskan, gue akan dengan senang hati melakukan. Lo denger ya? Mulai sekarang anggap aja kita gak pernah kenal. Dan kalau sampai nanti lo berani ngancam atau meras gue, gue gak akan ragu-ragu buat menginapin lo. Denger itu ya? Oke, oke. Gue ngerti maksudnya. Gue gak akan macem-macem. Yaudah. Halo? Halo, bay. Bay, menurut aku Zia adalah dalang dari semua ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Maksud kamu apa sih dia dalang dari semua ini? Kamu gak ngerti lo? Iya, masa kamu gak ngerti sih? Zia itu adalah dalang dibarik penculikannya Arief. Aku rasa dia masang aja nyulik Arief. Dan abis itu dia pura-pura nemuin Arief. Cuma, cuma supaya kita tuh utang budi sama dia. Kok gak nyangka Zia bisa berbuat serendah itu? Cuma buat cari perhatian doang, bay. Sayang, kamu kan abis itu jadi nuduh dia yang gangga. Kan belum tentu juga dia pelakunya. Kalau kamu dua orang sembarangan tanpa tahu sebabnya, itu namanya fitnah. Aku perhatiin belakang ini semenjak Yulia ketangkep, kamu jadi banyak curiga sama orang. Tapi bay, aku yakin banget kalau Zia yang culik Arief. Feeling aku bilang kayak gitu, tapi masalahnya sekarang aku gak punya bukti. Oke, mendingan sekarang kamu tenang. Kita bicarain hal ini di rumah ya. Aku yakin banget kalau Zia dalang semua ini. Kamu kelihatan bahagia banget. Ada apa? Ya jelas lah aku bahagia. Soalnya kan sekarang Arief udah pulang ke rumah. Aku heran ya. Kok kamu gampang banget ya nemuin Arief? Padahal polisianya gak dapet-dapet. Maksud kamu tuh apa sih, Loi? Aku gak ngerti. Maksud kamu tuh apa sih ya? Kok kamu bisa seperti ini? Oke. Kamu ingin punya anak kecil dan berusaha untuk kehamil. Tapi gak gini caranya. Zia. Kamu maafin sikap jalan-jalan tadi ya. Kamu, Luna. Belakangan ini, Papi, perhatikan. Tindakan kamu sudah sangat ceroboh dan tidak terkontrol. Itu membuat Papi menyesal sudah minta kamu untuk tinggal di sini bersama kami. Terima kasih telah menonton! Kalau kamu gak mau menikah sama Zia, Zia akan pergi dari sini. Pokoknya kamu harus menikah sama Zia. Titik! Kalau Mama cuma pengen keturunan, aku akan kasih. Karena aku udah bilang sama Mama dan aku udah bilang sama semua orang yang ada di sini. Kalau aku itu ayahkan Nia Arief, berarti Arief itu cucu Mama. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Kalau sampai ternyata benar aku bohong, aku akan keluar dari rumah. Kalau ternyata aku benar, kamu harus menceraikan itu. Aku tahu kau selalu ingin denganku. Kau tahu ku juga ingin denganku. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Tuhan yang tahu ku cintakan. Terima kasih.